Intro Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita utama Pemerintah Kabupaten Menangka Tenggara Selawasi Utara menetapkan status darurat bencana banjir bandang yang melanda dua kecamatan yaitu kecamatan Ratahan dan Ratahan Timur Sementara kobaran api di sumur minyak ilegal desa bungku kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Jambi belum padam Deskrimsus Polda Jambi, Kombes Sikit Dhani Setiono mengatakan sumber api dari eksploitasi minyak yang ilegal Informasi dari mancanegara, ratusan warga Haiti kembali ke Meksiko Setelah Amerika Serikat menutup pintu perbatasan Mereka terpaksa kembali karena takut dideportasi ke Haiti Seperti dikutip dari channel News Asia Para imigran kecewa dengan Amerika Serikat Perintah kembali memperpanjang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali selama dua minggu yakni 21 September hingga 4 Oktober 2021 Informasi selengkapnya disampaikan oleh Prajepta Rahadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai Perkembangan situasi yang terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu menghasilkan keputusan baru yang dibuat oleh pemerintah Akhirnya pemerintah memutuskan merubah mekanisme pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level di wilayah Jawa Bali dari yang semula sepekan menjadi dua pekan Koordinator PPKM Jawa Bali, Mugbin Sarpanjaitan dalam keterangan versnya pada Senin malam mengatakan Kini PPKM baik di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali berjalan beriringan Bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka perubahan PPKM level diperlakukan selama dua minggu untuk Jawa Bali Namun evaluasi yang tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis Sementara itu Koordinator PPKM luar Jawa Bali Erlangga Hartarto mengatakan laju penularan COVID-19 di Indonesia kini lebih rendah dari standar global dan negara-negara tetangga seperti yang didapatnya dari Our World Desta pada 14 September lalu Erlangga menyebut National Transmission Rate Indonesia berada di angka 0,59 lebih baik dari angka tingkat global yang berada di angka 0,94 Walaupun mulai terkendali masih ada resiko-resiko peningkatan kasus yang diakibatkan oleh peningkatan mobilitas sehingga kita masih perlu untuk berhati-hati dan waspada Secara nasional recovery atau transmission rate-nya berdasarkan Our World Data pada 14 September Indonesia adalah 0,59 atau di bawah rata-rata 1 di mana capaian ini lebih baik dibandingkan global yang 0,94 dan penula yang di bawah di mana feltaham free terima kasih telah mencapai di mana capaian ini berada di 68 dan ruang dan gerai terima kasih telah mencapai dan kemudian 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 yang jangat Hingga 2022 dan akan dilakukan bertahap Namun terpaksa mundur karena kondisi yang belum memungkinkan Penghapusan disini nantinya meniadakan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Yang artinya ke depan hanya ada kelas standar A dan kelas standar B Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Muttakin menjelaskan Konsep kelas standar A adalah peserta yang mendapat bantuan dari pemerintah Atau yang biasa disebut penerima bantuan iuran, PBI Sementara kelas standar B adalah peserta non-PBI atau mandiri Yang sebelumnya membayar iuran BPJS kesehatan sendiri Konsep kelas A itu tadi yang untuk peserta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Yang masih ada bantuan, seringnya dibaikan oleh pemerintah Dan kelas B itu yang dia membayar sendiri Kami sampaikan dulu bahwa amanah di undang-undang tadi kami sampaikan adalah Adanya sekelas tunggal pada ini ya Jadi sebenarnya kan, karena kan kita untuk mencapai prinsip ekuitas Di mana persamaan dalam peserta dan memperoleh pelayanan Sesuai dengan kebutuhan medisnya Yang tidak terikat dengan pesaran segera Jadi disini yang diharapkan adalah sama Jadi you get what you need Kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan Jadi tidak ada perbedaan di antara peserta Berdasarkan kelas PBI dan non-PBI DJSN telah mengatur ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur tiap kamar akan berbeda Di mana untuk kelas PBI minimal luas kamar 7,2 meter persegi Dengan jumlah tempat tidur maksimal 6 bed per ruangan Sementara di kelas non-PBI luas kamar sebesar 10 meter persegi Dengan jumlah tempat tidur maksimal 4 bed per ruangan Kendati demikian muncul banyak pertanyaan dari masyarakat Terkait besaran tarif iuran BPJS kesehatan ke depan Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menanggapi Besaran iuran BPJS yang bakal ditetapkan satu kelas Dihawatirkan akan memberatkan peserta BPJS yang sebelumnya berada di kelas 3 Bagi masyarakatnya kelas 3 Kalau dia dipaksa naik ke 50 atau ke 70 yang beredar sekarang 75 Berat itu banyak Itu berat gitu Jadi bisa aja jadi nanti di kelas mandiri pun kelas 1, kelas 2, kelas 3 Itu nanti dikasih kelasnya silahkan ke kelas 3 yang ikut PBI Sementara kelas 1, kelas 2 itu ikut yang non PBI Jadi ini yang nanti bisa menjembatani antara daya beli masyarakat kita yang kelas 3 yang relatif Ya istilahnya susah untuk 35 ribu saja Kalau dinaikkan ke 50 atau ke 70 ya ini kan akan menjadi sulit lagi Kemungkinan dia akan menjadi non aktif dan untuk tidak dapat pelayanan Lebih lanjut Timbul setuju dengan konsep iuran tunggal yang ditetapkan BPJS kesehatan Namun menurutnya yang terpenting dan perlu menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit Ia berharap tidak ada perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan Baik untuk peserta kelas PBI maupun peserta kelas non PBI Dari Jakarta Fitra Maria Pro 3 RRI